Selamat datang di channel Disket, channel tutorial yang akan membahas dan diskusi tentang AutoCAD. Kali ini kita akan membahas tentang custom border atau titel block ataupun etiket drawing pada AutoCAD secara terstruktur menggunakan fasilitas atribut. Pertama, siapkan terlebih dahulu standar border drawing yang sudah ada. Misalkan saya gunakan border seperti ini, pastikan bordernya belum terblok. Jika sudah, sekarang kita akan membuat fill-nya di masing-masing kolom. Ketikan add dev pada comment, maka akan muncul menu baru seperti ini. Pada bagian atribut, berikan nama tag sesuai kolom. Misalkan pada kolom scale, maka fill text-nya saya beri scale, dan prompt-nya saya beri scale juga. Text sebagai identitas, sedangkan prompt untuk menampilkan namanya. Kemudian pada text setting, pilih jenis text dengan justify-nya. Misalkan tipe text-nya, romance, dengan justify center. Untuk tinggi text-nya, misalkan tiga. Lalu OK. Letakkan sesuai kolom. Lakukan hal yang sama untuk kolom lainnya. Atau teman-teman bisa juga dengan cara meng-copy, namun jangan lupa untuk rename tag dan rom-nya sesuai kolom. Terima kasih telah menonton! Untuk project title, karena sifatnya tidak berubah dalam satu project, maka tidak dimasukkan ke dalam atribut block. Jadi cukup menggunakan standar tag supaya bisa digunakan semua departemen. Sama dengan cara sebelumnya, pada bagian kolom revisi, teman-teman tinggal berikan field sesuai nama kolom seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika semua kolom telah terisi, ketikan B pada comment, maka akan keluar menu block. berikan namanya, misalkan border template. Klik select object, pilih semua border, enter, pilih peak point-nya di sini, lalu OK. klik OK lagi untuk skip edit attribute. Double-klik border, maka menu attribute akan keluar. Jika diperhatikan, Pertama, yaitu terdapat atribut berwarna merah, yang menandakan ada tag atau id attribute yang sama. Yang kedua, urutan attribute masih belum tertata rapi. Cara mengeditnya dengan cara masuk ke dalam block editor. Kita rename terlebih dahulu untuk tag yang sama. Jika sudah, selanjutnya kita tata atributnya sesuai urutan. Klik salah satu atribut, klik kanan, dan pilih atribut order. Misal pengisian border akan dimulai dari scale. Pilih atribut scale, dan pindahkan ke atas dengan cara klik button move up seperti ini. Lakukan untuk atribut-atribut lainnya sesuai urutan pengisian. Terima kasih telah menonton! Jika dirasa sudah sesuai, close dan save block. Double klik border. Jika masih belum ada perubahan, maka hapus terlebih dahulu border, dan insert kembali. Ketikkan I pada comment, maka keluar menu insert block. pilih nama block bordernya tadi. Insert pointnya di posisi 0. lalu oke. Lalu oke. Klik oke lagi untuk skip edit atribut. coba untuk double klik lagi pada border. Nah, sekarang field atribut sudah sesuai urutan pengisian. Sekarang kita coba untuk mengisinya. Misalkan pada bagian kolom skala, skalanya yaitu 150. Dari nomornya, misalkan PRJ, X00002020. Seednya, 1 of 1. Previsinya, A. terakhir nama baris yang tidak bisa menangkap. Drawing titelnya, di sketch project. Untuk baris pertama, baris keduanya, cara membuat template border dan baris ketiganya yaitu AutoCAD. Begitu pula cara untuk mengisi field atribut lainnya. untuk mengedit border teman-teman bisa edit dan tambahkan lagi atributnya di dalam blog editor dan apabila border dirasa sudah oke teman-teman bisa simpan border tersebut sebagai template atau dot dwt nah sekian dulu pembahasan kali ini mudah-mudahan bisa dipahami dan selamat mencoba jika tutorial ini dirasa sangat membantu silakan untuk subscribe like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan jika ada yang kurang jelas atau ada reguas tutorial lainnya silahkan komen di bawah terima kasih